Jika Anda adalah penggemar gadget murah meriah, ada satu produsen gadget asal Cina yang bisa dilirik. Produsen satu ini punya karakteristik yang cukup mirip seperti Xiaomi, namanya Elephone. Dan kali ini kami berkesempatan untuk menjajal satu smartphone flagship-nya, yaitu Elephone S7. Mirip seperti Xiaomi, Elephone nggak cuma memproduksi smartphone aja. Selain smartphone, Elephone juga punya perangkat seperti headset, bluetooth speaker, hingga smartband. Kembali soal smartphone, unit S7 yang kami review kali ini masuk dalam kategori flagship atau smartphone papan atas dari Elephone. Kesan flagship ini sebenarnya sudah terpancar ketika kita melihatnya. Coba Anda perhatikan bentuknya. Apakah terasa familiar? Mungkin sebagian dari kita merasa tidak asing dengan desainnya. Anda tidak salah, karena Elephone S7 punya desain yang mirip seperti Samsung Galaxy S7 Edge. Smartphone satu ini punya desain dual-edge. Layarnya punya lengkungan ala Galaxy S7 Edge atau Xiaomi Mi Note 2 yang artinya bisa dibilang hampir tidak punya bezel. Border hitam di dalam layarnya pun sangat tipis alias tidak terasa mengganggu mata. Sementara kualitas layarnya sendiri sudah mencukupi untuk standar saat ini. Layar ini memiliki karakteristik glossy dengan panel GDI IPS beresolusi Full HD. Namun kami tidak tahu apakah ada pelindung khusus yang digunakan untuk melindungi layarnya dari goresan. Sama seperti sisi depan, bagian belakang Elephone S7 dipercantik dengan dua lengkungan di sisi kiri dan kanannya. Selain modis dan trendy, lengkungan ini juga meningkatkan ergonominya karena pastinya lebih bersahabat di telapak tangan. Kami menilai build quality yang ditawarkan oleh Elephone S7 masuk dalam kategori baik. Smartphone unibody dengan paduan metal dan plastik ini terasa solid dan sedap dipandang. Penyebabnya adalah finishing khusus yang membuat bodi belakangnya bisa memacarkan kilauan berupa garis vertikal saat terkena pantulan cahaya. Asyiknya, bagian ini juga tidak mudah terceplak sidik jari. Tapi, yang cukup disayangkan adalah penggunaan material plastik di bagian back cover ini, sehingga membuatnya cukup mudah terkena goresan atau baret halus. Selain itu, bagian ini juga terasa tipis karena saat ditekan, kita bisa merasakan tonjolan hardware yang ada di dalamnya. Rasanya mirip seperti memegang bagian iga pada tubuh manusia, di mana kita bisa merasakan tonjolan tulang yang ada di dalamnya. Karenanya kami sangat merekomendasikan untuk melindunginya dengan casing atau anti gores. Kesan flagship dari Elephone S7 sebenarnya bukan hanya terpancar dari penampakan luarnya saja, karena di dalamnya sudah tersimpan rangkaian hardware yang cukup menjanjikan. Kombinasi hardware yang dimaksud adalah prosesor DK-Core Mediatek Helio X20, GPU Quad-Core Mali-T880, RAM 4GB, ROM 64GB, dan baterai 3000 mAh. Untuk kebutuhan multimedia harian, tentu saja performanya sangat bisa diandalkan. Namun, kami punya sedikit catatan mengenai CPU Helio X20 yang digunakannya. Di atas kertas, spesifikasinya cukup menyeramkan karena punya 10 inti core. Performa komputasi sintetisnya pun terbilang oke dengan skor AnTuTu 75.000 poin. Tapi, untuk performa real world-nya, mungkin tidak seganas yang kita pikirkan. Anda yang sangat hobi bermain flash royale pasti akan menguluhkan performanya yang cukup lag, meski sudah menggunakan mode high performance. Permainan pun jadi terasa kurang nyaman. Selain itu, prosesor satu ini memiliki konsumsi daya tinggi, sehingga dengan baterai 3000 mAh, rata-rata screen on time yang kami dapat hanya sekitar 2,5-3 jam saja. Belum lagi jika Anda termasuk pengguna yang sering menggunakan kamera. Baterainya mungkin bisa lebih cepat terkuras. Nah, bicara soal kamera, Elephone S7 menawarkan duet kamera 13MP dan 5MP dengan interface standar Android, serta kualitas yang sedang-sedang saja. Kameranya cukup responsif di area terang dan agak gelap, tapi hasil jepretannya tidak luput dari noise saat memotret dengan cahaya kurang berlimpah. Sementara untuk merekam video, kamera utamanya sanggup merekam hingga resolusi Full HD 30fps. Mirip seperti interface kameranya, user interface atau OS yang digunakannya juga merupakan stok Android 6.0 yang sedikit dibumbui fitur gesture untuk mengambil screenshot atau mengatur volume suara. Oh iya, hampir lupa, tombol navigasi pada Elephone S7 terletak di dalam layar. Tapi, Anda diberi opsi untuk menonaktifkan tombol onscreen tersebut dan bisa menjelajah penemunnya melalui tombol home fisik yang disediakan. Tombol ini bisa berfungsi dengan cara ditekan untuk fungsi tombol home ataupun disentuh untuk fungsi tombol back. Sementara untuk membuka risen apps, bisa dengan cara menekannya selama 2 detik. Tidak ketinggalan, tombol ini juga sekaligus berfungsi sebagai pemindai sidik jari. Elephone S7 adalah smartphone berpenampilan menawan dengan bentuk mirip Galaxy S7 Edge. Performa komputasinya pun lumayan ngebut, meski boros daya. Buat Anda yang sudah akrab dengan merek Xiaomi, bisa mempertimbangkannya sebagai alternatif. Nah, di Indonesia, smartphone satu ini sudah dijual dengan harga 3 jutaan. Terima kasih telah menonton!